Kami tangkap aja, karena menimbulkan kerusuhan, kan begitu? Dua hari jelang sidang putusan perselisihan hasil Pilpres, Menko Polhuka menyatakan keamanan nasional di atas segalanya. Terkait rencana aksi massa di sekitar Mahkamah Konstitusi, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini siap menindak tegas jika ada massa yang berbuat rusuh. Ya, masalah keamanan nasional jangan ya. Kita sudah masuk kepada satu konsep yang benar sekarang ini. Masuk dalam koridor yang benar. Kebebasan boleh ya, tetapi kan ada toleransi hukum ya, yang menjaga kebebasan untuk tidak sebebas-bebasnya. Kebebasan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan tidak mengganggu keamanan nasional. Ya, ada toleransi hukum ya. Kalau toleransi hukum itu dilanggar, dilewati, ya kita tinggal menindak aja kok. Tidak ingin kerusuhan 22 Mei silam terulang, kepolisian pun melarang setiap aksi... ... ...